assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kita bertemu lagi di pertemuan kali ini tidak lupa kami doakan agar teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya dan tentu saja dipanjangkan umurnya oke kita kembali lagi di satria speaker channel kali ini izinkan kami berbagi pengalaman sedikit tentang cara install recon kit pada speaker selenium 18 sv1p nanti kita coba akan install ya teman-teman ini frame yang kemarin kita kita betulin nah disana posisi yang bengkok kemarin itu disitu sudah kita berbaiki dan kita cabut itu posisinya bentuknya sekarang ini jadi seperti itu frame 18 innya seperti ini perban aluminium dekas terus disini ada searsuit driver motornya tertulis selenium subwoofer juga tertulis donut block fan jadi ini untuk ventilasi jangan sampai ditutup ya kalau ada tutup atau debu teman-teman bisa membersihkan lubang ini ini tak maksudnya tulisan download block fans terus ini untuk recon kitnya selenium 18 sv1p voice coil ini diameternya 4 in teman-teman untuk kawatnya winding voice coilnya berbahan copper grid aluminium belum dia tapi ribbon kawatnya pipih rectangular double spider disini terus untuk con dia serat panjang non-pressbul serat panjang jenis surroundnya ini 3 gelombang nanti kita coba pasang ya teman-teman kita pasang kita routing menggunakan signal gelombang alpha-10s disini ada jeputnya juga konektor pencet konektornya ini nanti kita pasang kembali untuk polarity oke mudah-mudahan bermanfaat ya pertama-tama kita siapkan dulu meja nya dan kita tumpukan ini searsuit driver motornya tak lupa semuanya salam per-per-per-like dan subscribe Satria Speker oke teman-teman ini kali ini kita bersihkan celah gap magnetnya terlebih dahulu ini membersihkannya menggunakan double tape sama Mika Film teman-teman bebas menggunakan apapun yang penting poin utamanya adalah celah gap magnetnya ini harus bersih tidak ada kotoran apapun supaya nantinya tidak ada gesekan teman-teman periksa seperti ini ya ada kotoran atau tidak kalau ada kotoran itu harus dibersihkan teman-teman dulu kami pernah sampaikan bahwa searsuit driver motor itu terbagi menjadi beberapa jenis ya terutama untuk yang jenisnya ini adalah searsuit driver motor berjenis topologi optimasi sekarang kita buktikan apasih sebenarnya topologi optimasi itu seperti yang kami sampaikan dahulu bahwa searsuit driver motor yang berjenis topologi itu memaksimalkan fluk magnetik dan memberi medan magnet yang beragam di seluruh kumparan voice coil coba kita ukur ya menggunakan gauss meter dan bagi kalian yang baru bergabung bisa cek di video kami yang sebelumnya tentang sarsuit driver motor oke baik teman-teman perhatikan prop ya propnya yang ada di gauss meter ya nah terlihat itu propnya sini kita taruh di tengah dan kita tarik nilainya sangat beragam maritnya tinggi sekali gaussnya 250 ini jika ditarik ke atas masih tinggi sekali seratusan lebih mantap sekali nilainya sangat signifikan ya kalau untuk dibandingkan dengan sarsuit motor yang konvensional oh iya teman-teman jangan terkecoh ya dengan teoknya ini untuk mengukur esmark pada voice coil bukan ditentukan dari teok tapi dari washer atau yang pinggir ini teman-teman oke bisa dimengerti ya teman-teman kalau ada pertanyaan nanti kalian boleh tulis di kolom komentar oke tentu saja yang sesuai tema pada video ini nah sebelum frame spikernya dipasang ini kita kasih lem kuning dulu pada bagian sarsuit motornya supaya nanti bisa melekat ya karena pada bawaannya ini juga ada lemnya kita senterkan dulu kemudian kita masukkan ini baut atau screwnya ini menggunakan screw yang plus baut plus teman-teman dipasang menurut pasang satu persatu ya semuanya dipasang semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan ya terus dikencangkan menggunakan obeng tapi jangan langsung kencang-kencang teman-teman pastikan screwnya masuk dulu setelah screwnya masuk semua teman-teman baru boleh mengencangkan satu persatu semuanya ya semuanya harus sama tekanannya dan supaya tidak mudah geser baut atau screwnya ini harus kita kancing menggunakan lem kuning karena dari desain awal speaker ini juga terlihat ya disana ada bekas sisa lem kuning jadi harus dikancing ya karena beberapa kasus studi kasus ya ini pengalaman kalau speaker yang tanpa dikancing itu screwnya atau bautnya biasanya akan mudah terlepas bisa geser framenya oke sekarang bagian frame ini untuk tempat spider ya kita kasih lem kuning teman-teman bebas menggunakan merek apapun yang penting itu adalah jenis chlorobank atau polychloroprana supaya merata ini harus diratakan menggunakan kuas ini teman-teman kuas lukis diratakan ya yang rata setelah ini kita siapkan recon kitnya ditumpangkan pada frame seperti ini recon kitnya supaya nanti mempermudah saat pengalaman spider nah seperti ini ya oh iya kertas atau kon yang jenisnya non press plug itu seperti apa sih nah seperti ini teman-teman kertas non press plug jika kita amati ini terdapat serat-serat seperti ini dikatakan non press itu dia dibuatnya itu dengan cara disedot bukan di press makanya ditulisannya tertera non atau tidak atau tanpa tanpa di press seperti itu teksturnya tebal tapi dia ringan atau enteng efisiensinya bagus namun kelemahannya satu dia nggak mau cuaca lembab jadi teman-teman hati-hati kalau spekernya menggunakan kon jenis non press plug itu tidak tahan terhadap cuaca yang lembab atau basah sekali ada air langsung menyerap pada seratnya ini terlihat ya seratnya seperti ini serat-serat oke teman-teman itu hanya sekilas info tentang cone paper nanti kita akan sambung lagi di kemudian hari ya di lain kesempatan nah sekarang kita fokus pada nanti proses centering recon kit pada speaker ini ya ini kita kasih lem kuning dan kemudian jangan lupa untuk diratakan tentu saja masih ini mejanya diputer ya kemudian yang bagian pensuron ini kita kasih lem hitam tuang lemnya dan putar mejanya war oke hanya mengingatkan ya bagi kalian yang belum subscribe monggo tolong di subscribe ya biar berkah dan barokah dan tentu saja supaya nanti tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini oke terima kasih kita lanjutkan ya di lemnya dituang dan kemudian diratakan setelah ini kita kasih lem hitam pada bagian frame frame yang patah kemarin nih yang sudah dilatakan juga menggunakan kuas ya teman-teman setelah ini kita langsung saja pasang ini rekomplitnya sebelum itu perhatikan dulu ya teman-teman voice coilnya posisinya sudah betul-betul bulat atau tidak ada leceh tidak ada kotoran di dalamnya harus licin dan bersih jika sudah dipastikan bersih dan presisi teman-teman perhatikan gasket ledware konektor apakah sudah sesuai sudah tepat pada bagiannya lubang bautnya sudah sesuai pada frame ini teman-teman hati-hati masukkan pelan-pelan saja jangan buru-buru ya teman-teman relax saja pelan santai cobalah menganggap sesuatu yang di depan kalian ini barang yang kalian sayangi yang kalian cintai seperti itu semestinya dan tentu saja sudah seharusnya pasang pelan-pelan rekatkan pada posisinya teman-teman perhatikan posisi baut-bautnya ini pada gasket ya lubang bautnya disini teman-teman periksa pastikan semua posisinya sudah benar pada posisinya kita rekatkan cara perlahan kencangkan berhati-hati pastikan sesuai dengan kondisi yang sebelumnya langkah-langkah seperti inilah yang nanti akan lebih mempercepat atau meminimalkan resiko gagal senter atau mempermudah proses sentering jika bagian suratnya sudah dirasa pas teman-teman kencangkan kencangkan secara merata ya kemudian kita siap untuk rekatkan ini yang bagian spider ditekan-tekan pastikan posisinya sama seperti sebelumnya kemudian kita pasang konektor sebagai kutub polarity ya terus dan minus dan perhatikan jangan sampai terbalik merah ini sebagai kutub polarity plus dan hitam itu sebagai kutub polarity negatif oke teman-teman bisa mengujinya menggunakan baterai 1,5 volt ya kalau untuk gerakan konnya ke depan sementara untuk pasal yang min gerakannya mundur ke belakang atau ke dalam ini hanya berlaku untuk speaker yang mengikuti standar AS kalau speaker yang tidak ikut AS atau sebelum speaker itu dilakit pada 1980 kemungkinan tidak seperti ini atau bisa jadi plusnya ke dalam oke sekarang konektornya sudah terpasang sekarang periksa kembali bagian spadernya spader atau damper berfungsi sebagai redaman ya teman-teman redaman langkah ekskursion oke sekarang kita siapkan gelombang atau signalnya ya menggunakan gelombang alpha 10Hz ya teman-teman perlunya ini untuk menguji ekskursi langkah ekskursinya bagus atau tidak dan di sisi lain ada gesekan atau tidak ini bisa diketahui melalui gelombang alpha 10Hz karena frekuensi 10Hz itu tidak ada speaker yang mampu meresponnya dalam artian tidak mengeluarkan suara hanya berupa gerakan atau langkah ekskursi saja nah terlihat ya teman-teman ini naik dan turun konnya begitu ada gesekan ini akan langsung terdengar teman-teman suaranya gesekannya terdengar serak 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 seperti itu cara seperti ini juga bisa teman-teman terapkan ya untuk menguji speaker teman-teman itu sehat atau tidak bisa diuji menggunakan gelombang atau signal 10Hz seperti ini teman-teman center kan bagian damper ya diatur posisinya yang tidak ada gesekan dimana itu teman-teman periksa atau mengaturnya dari spader atau damper selenium 18 sw1p ini sudah mapan teman-teman ini sudah selesai tidak ada gesekan ya kalau ada suara sik-sik-sik ini adalah suara angin teman-teman angin yang dikeluarkan dari sirwider motor atau lubang ventilasi di belakang ini nah seperti ini ya ini anginnya bersuara ini suara angin teman-teman resonansi dari angin udara terdengar ya suara anginnya oke jika dirasa posisinya sudah pas betul-betul center gerakannya bagus tidak ada gesekan teman-teman bisa kencangkan ini dampernya ya dilekatkan sekuat mungkin ya ditekan-tekan seperti ini dan biarkan sampai lemnya mengering dulu atau mungkin sekitar 24 jam ya setelah betul-betul kering teman-teman baru boleh mengeber dengan maksimal oke sudah beres ini oh iya mungkin ada teman-teman yang belum tahu tertulis selenium tapi sebenarnya ini adalah JBL selenium dibawah naungan Harman Corporation JBL selenium meet in Brazil dengan seri 18 sw1p sekarang sudah selesai oke semuanya tidak terasa ya ini 10 menit sudah berlalu kami menemani anda sekarang waktunya kami izin pamit dulu ya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan ya teman-teman ini dan tentu saja terima kasih banyak sudah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe ya tentu saja terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati